Intro Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Paul Boy Rafli Amar didampingi Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Untung Budi Harto beserta jajaran kunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya di Porong Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada 23 Agustus 2021 Kepala Lapas Kelas 1 Surabaya Gun Gun Gunawan menyambut baik kedatangan BNPT Dalam kunjungannya, Kepala BNPT beserta jajaran melihat bagaimana kondisi mitra binaan BNPT dan mendengarkan secara langsung masukan dari para binaan Nantinya masukan ditindak lanjuti dalam sebuah program yang bekerja sama dengan Kementerian Lembaga Salah satunya yakni terkait program kemandirian Kepala BNPT Komjen Paul Boy Rafli Amar juga berkesempatan untuk bersilah turami dengan Umar Patek beserta istri Gina Gutierrez Lukeno alias Rukaya Umar Patek merupakan mantan anggota Jemaah Islamiyah yang diyakini sebagai asisten koordinator lapangan dalam kejadian bom balis 1 pada tahun 2002 dan dijatuhi fonis 20 tahun penjara Kepala BNPT juga sampaikan apresiasi atas remisi peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang baru saja didapatkan oleh Umar Patek sebanyak 6 bulan karena telah berkelakuan baik dan menjadi teladan bagi narapidana lainnya Sisi sebagai warga binaan kita berharap ada nilai tambah kepada semua Mas Umar dan teman-teman sehingga keluar itu sudah siap untuk beraktivitas dan tentunya apabila aktivitas itu mendatangkan dampak kesejahteraan itulah yang diharapkan dan banyak orang serta dari Among memang masuk dalam kerjasama yang selama ini dibangun oleh kita Kegiatan yang paling mengena atau sesuai dengan passion saya yaitu di Taman Baca di perpustakaan karena disini banyak buku-buku yang sangat membuka wawasan pemikiran kita yang kedua latihan kemandirian latihan kemandirian yang saya ikuti disini yaitu berdagang pada hari ini ikut hadir mula Bapak Lurah yang nantinya tempat saya akan tinggal di tempat itu kemudian Bapak Kapolsek Porong dan juga Bapak Kapolres Sido Harjo dan Alhamdulillah beliau insya Allah dengan senang hati menerima saya setelah keluar dari sini Tak hanya itu, Kepala BNPT beserta jajaran juga menemui tiga napiter kasus penyerangan pos berimob dan vila karaoke di Ambon serta satu napiter mantan tentara ISIS Kini para napiter telah mengabdi kepada NKRI dan turut menjaga kedamaian negara dari ancaman terorisme Terima kasih telah menonton!